Selamat sore pembaca poskota dan pemirsa poskota TV. Anda kembali menyaksikan poskota terkini bersama saya Nitis Hawarok. Seorang presenter televisi menyebut selebrasi timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2020 lebay. Ia langsung mendapat kecaman dari warganet. Presenter Ardes Gunawan tengah mendapat kecaman dari warganet Indonesia setelah dianggap meremehkan timnas Indonesia di ajang AFF Suzuki Cup 2020. Ardes menulis opininya melalui fitur story akun Instagram pribadinya. Adapun isi tulisan tersebut, Ardes mengungkapkan masuk final gembiranya serasa pahlawan legenda juara Piala Dunia. Hampir kalah di kandang sendiri melawan 9 pemain. Banyak gaya dan provokatif. Intinya off-rap. Dalam tulisannya itu ia mengaku menghargai perjuangan timnas Indonesia. Namun di sisi lain, ia juga berharap timnas tak jadi juara. Lantas warganet langsung menyerbu akun Instagram Ardes Gunawan dengan membanjiri kolom komentar di postingannya. Diketahui sebelumnya, skuad merah putih berhasil melenggang ke babak final setelah mengalahkan Singapura dengan skor 4-2 dalam laga semifinal leg kedua pada 25 Desember kemarin. Demikian pos kota terkini. Saya Nitis Hawarroh mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!